Pemirsa Pansus Pond dan Peparnas Papua beberapa waktu lalu berkunjung ke Palembang dan Jawa Barat guna membahas dan berdiskusi terkait pemeliharaan aset venue pond. Pansus Pond yang juga didampingkan oleh Bapeda Papua, Kadispora Papua, perwakilan MRP serta Wakil Ketua Komisi 3 DPRP Papua akhirnya mengunjungi Palembang dan Jawa Barat untuk melakukan studi banding dan berdiskusi soal perawatan aset venue pascapon dan Peparnas. Selesai pertemuan tersebut selaku Kadispora Jawa Barat Engkus Sutisna ketika dijumpai menyampaikan pertemuan yang dilaksanakan ini guna membangun persahabatan yang sudah terjadi selama ini. Dan dalam pertemuan kali ini beberapa hal yang telah dibahas antaranya pihaknya dan Pansus antara lain strategi ke depan untuk memelihara aset venue yang sudah dibangun di Papua. Fokus kepada masalah bagaimana pemampatan aset-aset ekspon ya kebetulan Jawa Barat sudah sedikit banyak punya pengalaman setelah PON ke-19 tahun 2016 kami tadi telah menyampaikan kepada tamu kami dari Papua ini beberapa alternatif pengelolaan aset ekspon yang sudah kami lakukan. antara lain kami tadi yang memberikan masukan pertama bagaimana dipelola aset ekspon langsung oleh Jawa Barat Engkara melalui POP 3 Siasi Bidang atau Dinas Pemuda Darung Harga membentuk UPTD tentang pengelolaan aset dan juga bisa melalui BLUD, Badan Layanan Umum Daerah dan juga bekerjasama dengan pihak ketiga perusahaan daerah Jekomboi yang adalah ketua Pansus PON dan P Parnas mengatakan ini adalah perjalanan yang sangat baik dari pihak Pansus dan juga tim yang pergi bersama-sama sebab dengan adanya pertemuan kali ini ke depan pemerintah sudah bisa menentukan bagaimana cara perawatan venue yang sudah dibangun serta aset-aset lainnya sehingga tidak hanya sampai sukses dalam pelaksanaan PON dan P Parnas namun bagaimana bisa merawat aset dan venue yang sudah dipercayakan untuk tanah Papua Tidak terpisah-pisah Kenapa kita ke Jawa Barat? Karena Jawa Barat ini ada di mana-mana dia ada di kabupaten masing-masing kabupaten juga ada di institusi yang lain TNI Polri dan juga di Yayasan dan lain-lain nah ini kan hampir mirip-mirip dengan kita di Jayapura nah kalau di Palembang mereka menggunakan pihak ketiga lewat BUMD sedangkan kalau di Jawa Barat masih di bawah komando diskorannya nah ini hal-hal yang kita bisa melihat dan terima kasih juga karena kita dijampingi oleh pihak ke pemerintah yaitu Ketua BUMD dan Adi Sorda Pahakua sehingga nanti dari sini kita pulang ke Jayapura kita dapat berdiskusi lebih lanjut kira-kira kan kita sudah lihat nih kira-kira langkah-langkah apa yang diambil jadi menurut saya ini perjalanan yang sangat baik karena ini terkait dengan apa namanya kita punya aset-aset dalam pelaksanaan jadi kita jangan sukses saja di penyelenggaraan baik PON 20 dan PON 26 tapi bagaimana kita juga harus sukses di perawatan dan lain-lain Roli Aing News Jepura melaporkan terima kasih terima kasih